Mizahari cuma bisa menggelengkan kepalanya melihat Hiabdo dan Ren yang sudah seperti Tom and Jerry Sementara cerita anak buah Leon sudah terdengar dari korektor dan itu membuktikan situasi semakin memburuk Leon frustasi dengan keadaan ini karena posisinya dia adalah target dominasi Leon juga mendapatkan laporan dari bawahnya jika musuh sudah memasuki kastilnya Leon pun memberikan perintah kepada anak buahnya untuk menyegel kastil Supaya musuh yang sudah memasuki kastil tidak bisa berkomunikasi dengan rekannya yang berada di luar kastil Tujuan Leon yang lain adalah agar kota tidak rusak lebih parah lagi Sambil memikirkan cara untuk mengalahkan musuh yang terperangkap di kastil Leon berharap Rimuru lebih cepat datang Setelah menyegel kastil dengan jihir isolasi Leon memberikan perintah kepada Ibi Siblis Krojo, Bawan Mizahari, dan Ren Semua pasukan dikerahkan kecuali Alorose dan Claude Bawan Leon Mereka berdua berada di sisi Leon untuk melindunginya Karena target musuh kali ini adalah Leon Medan pertempuran paling sengit adalah medan perang tempat Vega mengamuk Dan yang menahan Vega adalah para Iblis Bawan Mizahari dan Ren Para Iblis disupport dari belakang oleh pemimpin White Knight, My Tail Yang memiliki wajah seperti Silvana di Mobile Legends Dan kekuatan My Tail adalah healing atau pemulihan seperti Estes di Mobile Legends Meskipun ada support di belakang mereka, situasi tetap memburuk Karena perbandingan kekuatan mereka bagaikan langit dan bumi Dimana EP Vega lebih dari 10 juta Sedangkan para Iblis EP-nya paling tinggi cuma mentok 700 ribu Ditambah lagi, Iblis Bawan Ren dan Mizahari tidak ada satupun yang memiliki skill ultimate Disitu Vega dengan mengukilnya berkata Lemah, lemah, lemah Kalian lemah sekali Aku terlalu kuat Maaf untuk mengatakan ini Tapi karena terlalu lemahnya kalian Sampai-sampai kalian tidak layak untuk dimakan Oleh sebab itu, kalian semua akan menderita disini sampai mati Sementara para Iblis cuma bisa diam mendengarkan odian Vega menginjak-ninjak harga diri mereka Di pertempuran yang lain dari pihak malaikat yaitu Arios menggila Karena dia tidak percaya memiliki kekuatan yang sangat tidak ngotak Arios memegang dua senjata yang kekuatannya jauh lebih kuat daripada senjata tingkat mitos Tangan kirinya memegang pistol yang dimana pistol itu juga adalah ultimate adjustment punishment king sadalpon Gak usah dihafalin cuy, panjang amat nama ultinya soalnya Sedangkan tangan kanannya memegang pedang yang dibuat dari skill milik Orlia Jika kalian bisa membayangkan, Arios ini seperti kondukawai Kalau di Mobile Legends mungkin seperti ISS Disitu Arios melawan pemimpin Blue Knight yaitu Ksatria Blue Ocean Ksatria Blue Ocean ditampingi greater demon yang bernama Gant Gant berusaha mengganggu Arios dengan jirinya Sementara Oksian menggunakan ilmu pedangnya untuk menyerang Arios Meskipun peluang menang hampir tidak ada Tapi Oksian tidak mau menyerah gitu aja Karena dia tidak mau Tuan Leon yang dia cintai direbut oleh musuh Pertempuran yang menakutkan juga tidak disitu saja Di sisi lain komandan Ksatria Merah Fran dan komandan Ksatria Kuning Gizona melawan Orlia Fran itu wanita dengan kulit sedikit memerah dan Gizona adalah seorang wanita teriak Tidak seperti Vega dan Arios, Orlia ini tidak terlalu barbar dan lebih berhati-hati Meskipun begitu tetap saja siri Fran dan Gizona semuanya lemah Dan berhasil ditahan dengan mudah oleh berisai Orlia Sementara pihak malekat yang bernama Mai, dia hanya menonton pertempuran ini Dan tidak mau terlibat dalam perang Mai tidak mau mengerahkan pedangnya kepada musuh yang tidak memiliki dendam padanya Kini Giz beserta yang lainnya menuju Felizad Namun bedanya, kini Felizad tidak main-main dalam bertumbuh Itu terbukti dari penampilannya Kini penampilan Felizad seperti wanita dewasa Dan warna kedua matanya bukan biru lagi seperti dulu Melainkan berwarna kuning keemasan Dan itulah bentuk asli Felizad ketika dalam wujud manusianya ketika dalam motif pertumbuhan Melihat hal itu, Giz menyadari jika Felizad serius Sebelum Giz menghampiri Felizad Felizad hanya bisa diam membisu di atas langit Namun ketika Giz terbang karanya Felizad berteriak gembira Felizad berkata Aku cinta, cinta, cinta kau Giz Jadi kau harus membunuh Lebih, lebih, lebih Gila semok-semok fisikopat nih orang Dengan tersenyum lebar, Felizad menantang Giz Dengan begitu tepat di atas kastil Pertempuran terjadi antara dua kekuatan terkuat di dunia Giz ini mempunyai EP sekitar 40 juta Namun kekuatan Felizad melebih 40 juta Bahkan bisa dua kali lipat kekuatan Giz Atau bisa lebih Felizad tidak pernah serius dalam pertarung Bahkan saat melawan Felgrin maupun Veldora Dan di saat melawan Veldora atau Veldrin Felizad hanya menggunakan Wujud gadis perawan bukan wanita dewasa Dan satu-satunya yang membuat Felizad serius adalah Saat dia melawan Giz Kemampuan pertarung Giz yang superior Membuatnya mampu melawan Felizad secara seimbang Pertarungan jenit itu terus berlangsung Dan sampai di mana mereka pada titik kebuntuan Di saat itu Giz menyadari Jika Felizad itu sebenarnya gak dikendalikan Di sana terlihat wajah Felizad sangat bahagia Dan ini membuktikan jika Felizad tidak dikendalikan Tapi ini malam jadi situasi yang buruk untuk Giz Karena jika Felizad dikendalikan Giz cukup melepaskan kendali tersebut Dan masalahnya selesai Namun ini berbeda Felizad tidak dikendalikan Jadi gak ada yang bisa dilakukan Giz Selain menemani dia bertarung sampai puas Di atas kastil Jauh lebih tinggi dari pertarungan Felizad Di sana ada Diablo menghentikan Felwe Dan diikuti di belakangnya yaitu Zalario Felwe berkata Dasar iblis jahat Yang tidak tahu tempatnya Berani-beraninya kau menentang kami sendirian Mendengar hal itu Diablo hanya tertawa Kau mengatakan kepada aku untuk berjiap-siap Saat aku bertemu denganmu lagi Tapi apakah kau akan menghiburku hari ini Ucap Diablo Felwe emosi dengan mengatakan Sialan Aku tidak punya banyak waktu Bermain dengan orang seperti mu Zalario Aku akan membiarkanmu melawannya Felwe menghindari pertarungan dengan Diablo Bagi Felwe pertarungan dengan Diablo adalah hal yang sangat merepotkan Namun bagi gua pribadi ya Jui Felwe itu takut sama Diablo Ya kalian tahu sendirilah Di antara para iblis primordial Siapa yang paling gemesin Kalau enggak Diablo Setelah mengatakan kata-kata itu Felwe meninggalkan tempat itu Diablo ingin menghentikan Felwe Namun Diablo dihalangi oleh Zalario Zalario berkata Mau bagaimana lagi Sekarang kau telah mendapatkan nama Diablo Mari kita lihat seberapa kuat dirimu Zalario pun mengatakan Dark Egg Pulps Seketika Zalario memasukkan energi sir yang sangat besar ke dalam telapak tangannya Lalu dia mengeluarkan 8 proyektil Energi yang kekuatannya enggak muta Menuju Diablo Melihat serangan yang sangat lemah Diablo dengan bosan berkata Tak berguna Jadi hanya sejauh itu Diablo pun dengan mudah menghindari semua serangan Jalario Dengan melototi Zalario Diablo berkata Kau membuang buang energi sebanyak itu Apakah kau seorang amat dirang Mendengar ucapan Diablo Jalario emosi Tapi dia mencoba untuk bersikap tenang Dan mengatakan Diam Serangan yang barusan Tidak akan pernah menguras energi ku Jadi khawatirkan dirimu sendiri Bajingan Perlu kita ketahui Jalario saat ini Lebih kuat daripada saat dia menyerang labirin di Tempes Karena sekarang Dia memiliki bentuk fisik Epe Jalario sekarang cuma 20 juta Dengan epe segitu kecilnya Jalario yakin Jika dirinya bahkan bisa mengalahkan True Dragon Diablo disitu berkata Kau itu sangat amat dir Ku beritahu kau Dalam pertarungan Kita hanya perlu melakukan Satu serangan Untuk memusnahkan musuh Atau untuk pertempuran jangka panjang Kau tidak boleh kelelan dulu Saat bertarung melawan musuh di depanmu Jika kau tidak mengetahui Hal seremai itu Hoi Jalario Kau benar-benar butuh ya Mendengar ucapan Diablo Jalario sangat emosi Karena baginya Dia udah tahu itu semua Jalario berpikir Jika Diablo hanya ingin Mengganggu pikirannya Padahal Diablo Nggak ada maksud untuk itu Diablo dengan tulis memberitahu Kesalahan Jalario dalam pertarung Jalario dengan emosi berkata Diam Aku tidak butuh saranmu Aku telah bertarung Di garis paling depan Melawan para Insektar Musuh alami para Iblis Orang sepertimu yang hidupnya Mati atas permukaan Bukanlah tandingan Untuk diriku yang sekarang Dengan tersenyum Diablo pun mengatakan Ah Sangat mengesankan sekali kau ini Tapi apa kau tahu Aku juga sudah berjuang mati-matian Melawan Zekion Dono Seperti Insektar yang kau ceritakan Zekion sangat kuat Apalagi dia diberi seleri murusama Bagiku Zekion adalah lawan Yang sangat culi digalakan Sekilas info cuy Diablo Beserta tiga iblis Mematikan di Tempes Dapat menyerang beberapa Bagian tubuh Zekion Tapi mereka semua memilih Untuk tidak menyerangnya Karena bagian itu Terbuat dari seleri murus Gila Setia banget nggak tuh Para iblis Tempes Sontak Jalario berpikir Jika nama Zekion Tidak asing di telinganya Jalario pun mencoba Mengingat kembali nama itu Dan Jalario Baru ingat Jika nama Zekion itu Pernah dikatakan Dino sebelumnya Di saat itu Jalario tahu Jika Dino kesulitan melawan Zekion Bahkan Jalario juga kaget Mengetahui Zilanus Pemimpin Ijektar Tertarik dengan cerita Dino Dengan kata lain Bagi Jalario Zekion bukan sembarang Ijektar Mengetahui hal itu Jalario tidak mau main-main lagi Dan mulai bertarung dengan serius Di lain cerita Keraja dan Pigo Dintikan oleh Ren dan Mizari Di situ Ren mengatakan Jika dia kedinginan Sontak Mizari berkata Ren Bukankah kau tadi mengatakan Jika kau akan bertarung serius hari ini Tapi Mengapa kau terlihat seperti malas Untuk bertarung Ren hanya menjawab Itu pertanyaan konyol Mizari Pikirkan Kenapa aku harus bertarung Dalam cuaca dingin Bahkan badai salju seperti ini Hanya untuk Melawan musuh yang Bahkan tidak aku benci Sontak Mizari gak paham Dengan ucapan Ren Dengan berkata Ngomong apa sih kawan Namun Yang lebih mengagetkan Mizari tiba-tiba Mendengar Pigo berbicara Pigo berkata Iya Aku setuju Kenapa juga Aku harus bertarung Di tempat seperti ini Dimana aku bahkan Tidak melihat apapun Selain salju ini Di situ Pigo terlihat kedinginan Dalam hal ini Grazia juga sama-sama Kedinginan Grazia berkata Jangan mengeluh Aku juga kedinginan Sontak suara dalam hati Mizari kesal Dia berpikir Jika hanya dirinya Yang cuma pengen bertarung Grazia sedikit emosi Kenapa Felizad Melakukan ini semua Tanpa memikirkan Para bawahnya Yang bisa mati kedinginan Mendengar ucapan Grazia Pigo setuju Bagi Pigo Jika kondisi seperti ini Dia tadi berangkat Menuju Eldorado Menggunakan Mantel tebal Favoritnya Sontak Grazia kaget Sejak kapan Pigo mempunyai mantel tersebut Namun Pigo mengatakan Jika dia membelinya Di sela-sela kesibukannya Diketahui Mantel itu dibeli Pigo Di kerajaan Brumun Di kerajaan Brumun Semua barang di seluruh dunia Berkumpul di sana Pigo dan Grazia Dalam misi pengawasan Mereka berkeliling dunia Di samping itu Mereka juga menikmati Mode-mode Pakaian terkini Ren pun menyelah ucapan Grazia dan Pigo Ren berkata Gak masalah Kalian menjombongkan diri Dengan banyaknya duit Bisa beli apapun Tapi kalian tahu kan Apa yang harus dilakukan Di keadaan seperti ini Mendengar ucapan itu Mizari ngerasa Waktunya siap-siap Untuk bertumbuh Namun Mizari kaget Sesaat setelah itu Ren mengatakan Berbicara di tempat ini Gak enak Tidakkah kalian berpikir Untuk keluar dari kedinginan ini Mizari gak paham lagi Dengan pola pikir Ren Yang dimana Dia udah siap-siap Malah gak jadi Bukan hanya Mizari yang kaget Dia juga kaget Jadi disini Konsep musuh Sudah tidak ada lagi Seketika Ren turun ke daratan Dan mengaktifkan Sebuah mantra Yaitu Frizing Hell Jajitus Dari mantra atau sihir itu Tercipta es batu Berukuran 3 meter persegi Pigo pun tertawa Dan paham maksud dari Ren Pigo pun memanggil Grazia Seketika Grazia juga paham Maksud mereka berdua Grazia pun menggunakan mantra Esbreaker Dari sihirnya Grazia membentuk balok es Menjadi rumah iglu Melihat musuhnya Yang sepemikiran dengannya Ren berkata Kau melakukan pekerjaan Dengan baik Grazia Dengan tersenyum Grazia juga menjawab Ya kau juga Dari peristiwa itu Pertemanan antara Ren dan Grazia Telah terlahir Ayo masuk ke dalam Ucap Pigo Tanpa ragu-ragu Ren dan Grazia Mengikuti di belakangnya Dan yang tersisa Nyala Mizari di luar Seperti orang bodoh Yang tidak tahu apa-apa Karena Ren udah masuk duluan Mizari pun ikut juga Saat di dalam Ren menceritakan Jika evolusi mereka Karena bantuan dari Rimuru Setelah Ren membuka obrolan Mereka pun mulai rileks Dan berbicara Layaknya seorang teman Yang udah kena lama Mereka juga saling bercerita Tentang keluh kesam mereka Melayani bos mereka masing-masing Selain itu Mereka juga saling bekerja sama Untuk membuat api unggun Ren disitu juga Setem membakar obi jalar Dengan ditusuk Seperti layaknya sate Untuk menggugah selera Ren menuangkan cakeh manis Di atasnya Suasana disana Udah kayak suasana camping Bukan suasana tegang Di medan pertempuran Sontak disitu Mizari agak sok Dia bertanya-tanya Kapan ini bertarung yang itu Dan mereka perempat pun Akhirnya Enggak jadi bertarung Dan memilih untuk ngobrol Santuy Minum-minum Dan makan obi jalar Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.